Musik Kepolisian Poros Taba Semarang beserta jajarannya melakukan kegiatan operasi di wilayah kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Dalam kegiatan ini, Poros Taba Semarang menyasar tempat-tempat kegiatan masyarakat yang berlangsung di malam hari. Hadir dalam kegiatan ini, Kasat Reskrim Poros Taba Semarang AKBP Indra Mardiana, Kasat Narkoba AKBP Doni Lumban Toruan, dan Kasat Lantas Poros Taba Semarang AKBP Sigit. Menurut keterangan Kapol Resta Besarang Kombes Pol Irwan Setiawan, melalui Kasat Reskrim Poros Taba Semarang AKBP Indra Mardiana, kegiatan ini diawali dengan banyaknya informasi yang masuk kepada New Team Elang Poros Taba Semarang yang memiliki personil 13 orang dan 1 perwira ini terkait kriminalitas dan kegiatan masyarakat yang dilakukan malam hari. Usai melakukan apel pada malam hari, New Team Elang Poros Taba Semarang bersama Res Narkoba dan Sat Lantas Poros Taba Semarang serta jajaran Poros Taba Semarang langsung melakukan kegiatan operasi tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Agus Saibumi melaporkan.